Pemirsa sana, jika mendengar kata sulap, pasti dalam benak kita akan terpikirkan sebuah hiburan yang dilakukan oleh seorang ilusionis berkostum khas yang menampilkan berbagai macam trik sulapnya. Mulai dari yang lucu dan membuat penonton tertawa lepas hingga adegan sulap yang menegangkan dan di luar logika kita. Namun sulap yang satu ini unik dan berbeda karena dimainkan oleh seorang ustadz berdarah Tionghoa yang menjadikan sulap sebagai sarana untuk berda'wah dan menyampaikan siar Islam. Ya, menjadi seorang ahli da'wah sekaligus seorang pesulap inilah yang menjadi ciri khas ustadz Muhammad Usman Ansari atau yang populer dipanggil ustadz Koko Lim. Koko Lim itu adalah nama Tionghoa. Jadi ketika Koko mulai berda'wah itu masuk Islam tahun 1994. Jadi Koko hijrah memuluk agama Islam tanggal 21 Juli 1994. Nah, nama aslinya itu Lim Hai Tai. Jadi ketika hijrah ke agama Islam, namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansari. Muhammad Usman Ansari itu nama Muslim. Tapi ketika dakwah di layar kaca, waktu itu dimulai dari tahun 2005. Koko mempulirkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga. Dia lebih akrab, lebih senang dipanggil Koko. Koko itu abang. Jadi Koko Lim itu abang Lim. Sejak tahun 2012, ia memutuskan menggunakan metode sulap sebagai sarana berda'wah. Menurut Koko Lim, semua berawal dari keinginan dia membuat jamaah lebih rileks ketika mendengarkan ceramah agama. Koko melihat perkembangan yang ada di Indonesia. Apa perkembangan Indonesia ini? Bahwa dakwah di Indonesia itu adalah jamaahnya itu lebih senang yang santai-santai. Akhirnya Koko menggunakan berbagai macam metode, salah satunya dengan sulap. Lalu kalau solawat itu menggunakan solawat-solawat ala mandarin. Terus kadang-kadang barongsai pun Koko ceramah pakai barongsai, tapi ceritanya berubah jadi perjuangannya wali somo dan sahabat rasulullah. Dan itu dimulai dari tahun 2012. 2012, Koko mulai berda'wah dengan menggunakan metode sulap. Nah, sulap itu sebagai ilustrasi dakwah. Di sela-sela ceramahnya, Koko Lim memang seringkali mengajak para jamaah yang hadir ikut langsung bermain dalam sulapnya. Alhasil, jamaah pun terhibur dan semakin antusias mendengarkan ceramah yang dibawakannya. Selain menampilkan sulap sebagai ciri khas dalam metode dakwahnya, Ustadz Koko Lim juga merubah penampilannya dalam berpakaian. Ia tak lagi memakai jubah ataupun baju koko layaknya para ustadz, melainkan menggunakan pakaian khas Tionghoa yang sudah ia modifikasi menjadi pakaian muslim. Dan hasilnya pun membuat dirinya menjadi sosok ustadz unik yang kini dikenal masyarakat sebagai Ustadz Sulap Tionghoa. Subhanallah ya, jadi pakaian dalam agama Islam itu ternyata ustadz itu tidak mesti berpakaian jubah. Ustadz itu tidak mesti berpakaian sorban. Koko pakaian begini saja ketika di bandara, ketika di tempat-tempat umum, malah dikrumahin orang. Karena mereka tahu ini adalah soal ustadz gitu loh. Ya ustadz tapi berpakaian ala Tionghoa. Kenapa? Karena Koko ustadz dari kalangan Tionghoa. Jadi Koko menampilkan khas Tionghoanya. Kalau Habib Habib barangkali karena mereka dari Arab, mereka menampilkan pakaiannya ala-ala Arab, pakai jubah. Tapi kalau yang orang, yang kaya-kaya yang Indonesia, ala Indonesia, mereka pakai sarung, pakai sorban. Jadi sesuai sama khas kebudayaan masing-masing. Tanpa mengurangi nilai? Tanpa mengurangi nilai seorang ustadz itu sendiri. Tentu saja, performa sulap dan penampilan nyentrik ustadz Koko Lim ini bukan menjadi tujuan utama dirinya dalam berdakwah. Sulap di sini hanya berperan sebagai sebuah sarana dakwah. Supaya apa yang disampaikannya lebih mudah dimengerti dan tak membuat bosan para jemaahnya. Jadi kalau ceramah pakai sulap itu hanya sebagai ilustrasi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan di dalam Al-Quran juga banyak menggunakan ilustrasi. Nah ilustrasi dalam Al-Quran itu Allah jelaskan kalimatnya masalah atau dorobah. Itu ilustrasi. Meskipun sekarang ustadz Koko Lim sudah dikenal sebagai ustadz sulap syariah, namun pada awal perjalanan kisahnya berdakwah menggunakan metode sulap ini tidak langsung diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan ada yang menganggap cara berdakwah dengan sulap ini menyimpang dari ajaran Islam. Karena dianggap berkaitan dengan bantuan jin. Tahun 2012 pertama kali Koko menampilkan dakwah dengan menggunakan metode ilustrasi sulap. Itu ada beberapa yang kontra. Kenapa? Karena mereka menganggap Koko menggunakan media jin. Karena sulap yang Koko mainkan bukan sulap yang tradisional, tapi sulap yang spektakuler. Kadang-kadang di luar logika manusia. Seperti Koko bisa masukkan handphone dalam air mineral, lalu apalagi lampu dipegang bisa nyala, tisu dibakar jadi uang, dan lalu korek apinya Koko plintur jadi bengkok. Itu dikira Koko mainkan media jin. Padahal itu sebagai ilustrasi media, dan itu ada trik. Namun, pertentangan dari sebagian masyarakat ini tak membuat pria berdarah Tionghoa asal Dumai Riau ini menyerah begitu saja. Perlahan namun pasti dirinya mampu meyakinkan masyarakat kalau metode dakwah sulap yang digunakannya ini sama sekali tidak mengandung unsur goib. Sampai akhirnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Akhirnya Koko menuruskan. Ketika di panggung, Koko bongkar satu trik sulap. Seperti Koko waktu itu memainkan sebuah tisu yang tiba-tiba itu hilang. Koko main tiba-tiba hilang. Lalu di begini sudah nggak ada. Seperti begini kan tidak ada nih. Tapi dikira kok tisu tadi ada kok tiba-tiba hilang. Dikira Koko bermain dengan jin. Paling ada trik sulap. Koko bilang begini, coba lihat tangan Koko ada apa. Mereka tidak melihat tangan ada apa. Tidak ada apa-apa katanya. Tapi ini ada jempol palsu. Koko tangan begini. Ada jempol palsu di sini. Di dalam jempol palsu ini ada sebuah tisu. Tisu inilah ketika dimainkan, dia dimasukkan seperti ini. Lalu koko sembunyikan, dia masuk ke tangan seperti ini. Dibongkarlah satu sebuah rahasia. Ini ketika orang kontra sama sulap kita. Satu trik kita bongkar bahwa ini ada sebuah trik. Tentu saja, metode dakwah dengan media sulap ini menjadi sebuah inspirasi baru penyampaian ajaran Islam dengan cara yang lebih modern, menyenangkan. Dan pastinya, mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Luar biasa. Jadi, Ustadz ini menurut luar biasa ya. Jadi, beliau itu menjelaskan filosofi sulapnya itu berdasarkan dakwah. Jadi, apa yang disampaikan beliau itu langsung nyambung di kita. Unik saja sih, kayak ketemu Ustadz, tapi kayak, apa namanya, Cina-Cina gitu pakai baju Cina. Dengan, apa namanya, menyampaikannya dengan trik-trik sulap yang keren. Pemirsa Hasanah, berdakwah, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, mengajak manusia ke dalam kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Perintah untuk berdakwah, sekaligus keutamaannya, telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Lukman, ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya, yang demikian itu, termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya keutamaan berdakwah, tak hanya bagi orang yang menerimanya saja, namun juga bagi yang menyerukannya. Keduanya akan memperoleh kemuliaan yang sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Umamah al-Bahili r.a berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya para malaikat serta seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bersolawat mendoakan dan memintakan ampun, atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis Riwayat Tirmizi Ustadz Koko Lim memilih berdakwah dengan kemampuan yang dia miliki. Media sulap dengan trik dan permainan yang menyenangkan, sehingga apa yang disampaikannya bisa dengan mudah dicerna dan diterima oleh orang lain tanpa mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi tujuan utamanya berdakwah. Jadi, kalau dikatakan kaitan Islam dengan sulap ini, sulap ini kan sebagai ilustrasi. Laksana sunan kali jaga menggunakan media dan gamelan. Asalkan ilmu yang kita sampaikan itu tidak bertetangan dengan syarih agama Islam, maka itu diperbolehkan. Karena dari hasil sulap yang kau mainkan tadi itu adalah pesan-pesan dari Al-Quran yang kau sampaikan. Jadi, ketika kau bermain sulap, bermain sulap, itu selalu ada pesan-pesan agama Islam yang kau sampaikan. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin. Ya Rukbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.